Halo Halo jumpa lagi guys di channel ini kali ini kita akan ngoprek rantai motor ya jadi ini motor Vega saya rantainya sudah terlihat kendor itu ya kalau di dorong ke atas pakai obeng itu sudah mentok di sasisnya itu ya ini rantainya sudah terlihat melengkung juga kan nah ini harus ditarik ke belakang agar lurus dan enggak kendor kalau kendor itu resikonya lumayan bahaya jadi rantainya bisa lepas ya udah kalau lepas yang nggak bisa dipakai yang motor ya Oke kita akan cari kuncinya dulu jadi ada tiga kunci yang diperlukan nah pertama ini kunci 19 setelah itu yang kedua kunci 12 ya kayaknya kunci 12 satu lagi kunci ukuran 10 dua tadi kunci ring satu kunci 10 saya pakai yang kunci lepas saja karena punya itu Oke setelah itu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melepas atau mengendorkan baut yang mur yang ada di sebelah kanan jadi di dalam kenal pot ya ada di sisi dalam kenal pot kita kendorkan oke pakai kunci 19 setelah itu kita pindah ke kiri lagi ke sisi rantai berada nah itu ada penariknya yaitu ya penyetelnya itu akan kita tarik ke belakang kita bersihkan dulu ya jadi ada ukurannya itu ada 12345 ada tujuh bar ya tujuh bar sekarang posisinya ada di bar kelima lewat dikit kita akan menarik ke posisi 6 garis ke 6 atau 6 kurang dikit mungkin ya nah caranya adalah dengan memutar mur mur setelan itu ke kanan ya dikit kita tak kita kencangkan mur itu ke posisi putaran ke kanan nanti itu akan ikut ke belakang itu as baut as itu akan tertarik ke belakang oke nah ini kan tadi ada penandanya itu sudah mendekati 6 hampir 6 walaupun belum sampai enam nah udah terlihat lebih kencang kan ya walaupun kalau dilihat sih tadi udah 6 itu ya udah udah siap-siap ganti sih mungkin ini lantai ini akan saya pakai satu sama ya 23 bulan masih bisa nih karena saya jarang pergi ya oke setelah itu yang nanti kita ganti satu set kir dan rantai jadi kir depan belakang kalau ganti itu harus seset biar sinkron kalau enggak malah salah satunya akan kemakan rugi itu oke baut 10 nya kita kencangkan itu sebagai pengunci ya biar yang tadi ukur apa eh baut pengatur yang 12 itu enggak geser-geser langkah yang sama kita lakukan di sisi kanan yang dekat kenal pot jadi pakai kunci 12 setelah itu kita kencangkan yang baut 10 nah kadang kalau baut 10 itu kalau sudah gendor sih pakai tangan dulu bisa nah untuk mengunci kunci terakhir baru pakai kunci 10 ya Nah ini masih bisa pakai tangan terakhir kita kunci pakai kunci 10 biar kencangnya maksimal oke nah itu sudah ada di bar atau baris ke enam ya enam kurang dikit ya sama dengan yang kiri kita samakan terakhir kita kencangkan mur yang ukuran 19 tadi oke jadi udah gini aja kita hanya perlu waktu 5-10 menit daripada jauh-jauh pergi ke bengkel buat perjalanan aja bisa mungkin 10 menit 15 menit ya kita kerjain sendiri aja cepet kok cuma butuh tiga kunci ya tadi oke ini sudah beres terakhir kita akan lumasin rantainya dengan penetran ya biar nggak parah-parah amat walaupun ini kondisinya udah jelek sih Oke kita semprotkan WD40 ya masih bisa dipakai 1-2 bulan lagi lah tiga enggak papa lah oke oke sekian dulu ngoprek dan tutorial kali ini bagi yang mau mencoba silahkan thanks selamat menikmati